Suling Emas Naga Siluman, Jilip 17 Puncak Merak Emas merupakan satu di antara puncak-puncak gunung Kong Ma'ala yang menjulang tinggi di atas awan-awan. Kong Ma'ala merupakan gunung yang nomor tiga tingginya dari deretan pegunungan Himalaya, dan mempunyai banyak puncak yang sedemikian tingginya sehingga hampir selalu tertutup es dan salju. Akan tetapi, puncak Merak Emas hanya pada musim salju saja tertutup es dan pada musim-musim lain, terutama di musim semi dan musim panas, puncak Merak Emas amat indahnya dan subur dengan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon besar. Mungkin karena banyaknya terdapat Merak dengan bermacam-macam warna, maka puncak itu dinamakan puncak Merak Emas, meskipun jarang sekali ada manusia yang dapat bertemu dengan seekor Merak yang bulunya keemasan. Karena tanahnya yang subur dan keadaannya yang lebih enak ditinggali, tidak seperti puncak-puncak lainnya di pegunungan Himalaya, maka di kaki dan lereng gunung ini terdapat kelompok-kelompok dusun yang penghuninya bekerja sebagai petani atau pemburu binatang hutan. Namun di puncaknya sendiri hanya terdapat sebuah pondok kayu yang sederhana akan tetapi kokoh kuat dan setiap hari orang dapat mendengar suara seorang pria membaca sajak dengan suara yang lantang dan merdu dari dalam pondok itu. Di belakang pondok itu terdapat kebun yang cukup luas, penuh dengan tanaman sayur-sayuran seperti kobis, sawi, wortel, lobak dan sebagainya lagi, di samping beberapa petak sawah yang ditanami padi gandum. Semua penghuni dusun di sekitar puncak itu tahu bahwa pondok itu dihuni oleh seorang pria yang hidup menyendiri di situ, di tempat sunyi itu. Seorang pria yang berpakaian seperti petani biasa, usianya sudah 40 tahun lebih namun masih nampak gagah dan muda, tampan dan periang. Tubuhnya kokoh kuat biarpun gerak-geriknya halus seperti seorang sastrawan, wajahnya yang gagah dan tampan itu selalu berseri kemerahan, sepasang matanya bersinar-sinar dan jenggot serta kumisnya terpelihara rapi selalu. Meski pakaiannya sederhana, pakaian petani, namun selalu nampak bersih dan rapi, sungguh amat berbeda dengan para petani yang biasanya selalu berlepotan lumpur. Melihat betapa dia hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, nampaknya amat berbahagia, orang akan menganggap dia seorang petani biasa yang berbahagia, tidak butuh apa-apa lagi, hidup sehat dan penuh damai. Akan tetapi kalau malam tiba, dan orang melihat dia duduk di senja kalah menikmati matahari tenggelam sambil melamun, kadang-kadang minum arak sendirian dan membaca sajak-sajak yang indah dengan suara lantang, maka, melihat wajahnya yang lantas menjadi berduka, mendengar bunyi rangkaian sajak yang bernada sedih, maka orang akan tahu bahwa sebenarnya ada kedukaan besar tersembunyi di balik kehidupan yang menampak bahagia itu. Dan kalau sudah begitu, maka akan jelaslah bahwa dia bukanlah seorang petani biasa, baik dilihat dari caranya membaca sajak, dan gerak-geriknya. Bahkan, di waktu keadaan sunyi sekali dan dia merasa yakin tidak ada meta lain memandang, tubuhnya akan berkelebatan seperti kilat pada saat dia berlatih ilmu silat yang sangat hebat sehingga gerakan tangan kakinya dapat membuat daun-daun pohon rontok dan tanah di sekeliling tempat dia berlatih itu tergetar seperti ada gempa bumi. Akan tetapi ada kalanya, agaknya untuk melarikan diri dari kesepian, orang itu nampak bercakap-cakap dengan orang-orang dusun yang tinggal di lereng. Dia sengaja turun dari puncak membawa arak buatannya sendiri, mendatangi para penghuni dusun yang diajaknya minum arak sambil bercakap-cakap tentang tanaman atau tentang alam atau juga tentang filsafat kehidupan sederhana menurut pandangan para penghuni dusun. Ada kalanya pula dia nampak berada di sebuah kuil yang juga berada menyendiri di sebuah lembah di lereng gunung, sebuah kuil yang dihuni oleh hanya seorang nikau. Keadaan nikau ini pun aneh, sama anehnya dengan petani yang suka bersajak itu, karena nikau ini tinggal seorang diri dalam kesunyian pula. Nikau ini masih muda, kurang lebih 35 tahun usianya, berwajah bersih dan cantik, namun jarang dia memperlihatkan wajahnya yang selalu disembunyikan di balik kerudung putih. Nikau ini sangat ramah dan manis budi terhadap para penghuni dusun, seringkali berkeliling untuk memberi petunjuk dan pengobatan, dan seringkali menerima orang-orang bersembah yang memohon berkah dari para dewa. Biarpun tidak pernah bertanya dan tidak pernah melihat buktinya, namun semua penduduk dusun dapat merasakan bahwa baik si petani di puncak, maupun nikau di kuil sunyi itu tentulah bukan orang-orang sembarangan. Nikau itu mendiami kuil lama yang dibersihkan dan diperbaikinya sendiri, juga hidup dari bertanam sayur di belakang kuil. Tiada seorang pun dapat mengatakan kapan dua orang ini muncul di tempat itu, akan tetapi seingat para kaum tua di dusun-dusun itu, kemunculan mereka juga dalam waktu yang sama. Ada kalanya pula petani itu duduk seorang diri di waktu pagi sekali atau di waktu senja menikmati matahari timbul atau matahari tenggelam, sambil meniup suling bambunya. Dia pandai bermain suling, suara tiupan sulingnya mengelun halus dan lembut sekali, mendatangkan hikmat kemanapun suara itu dapat terdengar. Melihat para petani itu membaca sajak dan meniup suling, dapat diduga bahwa dia tentu seorang ahli sastra, di samping ahli silat. Pada senja hari itu, kembali dia meniup sulingnya sambil duduk menghadap ke barat, menikmati keindahan angkasa yang seperti terbakar oleh warna merah, kuning dan biru dari sinar matahari senja. Ketika suara sulingnya melambat dan melirih kemudian hilang di telan keheningan, petani itu tersenyum dan biarpun tak menunduk, namun matanya mengerling ke kanan dan dia melihat berkelebatnya bayangan orang di bawah puncak. Dia bersikap tidak peduli, bahkan lalu bangkit berdiri dan melangkah lambat-lambat memasuki pintu pondoknya. Bayangan yang berkelebatan cepat itu adalah Cisian. Darah ini, seperti kita ketahui telah meninggalkan lagat, kemudian dia melakukan perjalanan menuju ke pegunungan Kong Ma'ala, mencari tempat tinggal ayahnya seperti yang diketahuinya dari penuturan mendiang lause. Sore tadi, atau lewat tengah hari, dia tiba di kuil sunyi dan melihat seorang nikau muda dan cantik sedang mencangkul di kebon sayur belakang kuil. Sejenak Cisian merasa terheran melihat seorang nikau yang muda dan cantik sendirian saja di kuil tua yang sunyi, apalagi melihat nikau itu melakukan pekerjaan berat mencangkul kebun. Akan tetapi nikau itu tiba-tiba berhenti mencangkul, menoleh dan memandang kepadanya dengan sinar mata penuh selidik, kemudian terdengar suaranya bertanya, suaranya mengandung teguran halus namun tajam. Siapakah hengkau dan mengapa melihat orang yang sedang bekerja? Cisian adalah seorang darah yang beratak keras. Melihat sikap nikau itu, terutama mendengar nada suara pertanyaannya, dia sudah merasa tidak senang. Tetapi karena dia datang untuk bertanya, maka dia masih bersabar dan dia cepat menghampiri. Nikau yang baik, saya ingin bertanya apakah di tempat ini ada seorang pertapa si bu. Sungguh mengherankan sekali, mendengar pertanyaannya itu, jelas nampak betapa nikau itu menjadi marah. Bukannya yang putih halus itu menjadi kemerahan, sepasang matu yang bening itu kini berapi-api. Mau apa engkau mencari orang si bu? Eh, apa hubungannya hal itu dengan mu Cisian bertanya kembali, kini dia mulai marah. Beritahu saja di mana aku dapat bertemu dengan pertapa si bu itu. Sepasang matu yang bening dari nikau itu makin tajam dan penuh selidik. Hem, engkau ini perempuan masih begini muda juga sudah tergila-gila kepadanya. Mendengar ini Cisian terkejut dan marah bukan main. Mukanya seketika berubah merah dan dia membentak. Engkau nikau yang seharusnya hidup suci dan bersih, kiranya mulutmu begini kotor. Hayo beritahu di mana adanya orang si bu itu. Huh, kau tidak mau memberitahu keperluanmu, aku pun tidak sudi memberitahu. Kau cari sendiri saja setelah berkata demikian, nikau itu mengambil kembali cangkulnya dan mulai lagi mencangkul, mengayun cangkulnya kuat-kuat dan mencangkul tanah tanpa mempedulikan lagi kepada Cisian. Cisian sudah mengepal tinju untuk memberi hajaran kepada nikau yang dianggapnya tidak sopan dan menuduhnya yang bukan-bukan itu, akan tetapi dia terbelalak melihat betapa batu-batu yang terkena hantaman cangkul itu terbelah seperti tanah lempung saja. Maklumlah dia bahwa nikau ini adalah orang yang memiliki kepandaian tinggi, maka dia pun tak berani bertindak lancang dan ceroboh. Dia hendak mencari ayahnya, dan tempat ini merupakan tempat sunyi di mana dia tahu banyak terdapat pertapa-pertapa yang sakti, maka tidak baik kalau dia mencari keributan dengan sembelarang orang. Maka setelah memandang sekali lagi, dia lalu membalikan tubuhnya dan berlari pergi meninggalkan kebun dan nikau yang aneh itu. Setelah meninggalkan nikau itu, Cisian melanjutkan penyelidikannya dan setelah dia bertanya-tanya kepada para penghuni dusun di sekitar pegunungan itu, akhirnya dia mendengar tentang seorang petani aneh yang berada di puncak merak emas, tinggal seorang diri dalam pondok dan biar tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu si dari petani itu, tidak ada pula yang mengenal seorang pertapa si bu, namun hatinya tertarik untuk menyelidiki petani itu. Dan pada senjah hari itu dia mendaki ke arah puncak. Dari jauh dia telah mendengar suara suling yang amat merdu itu dan diam-diam dia sudah merasa semakin tertarik dan terheran karena bagaimana mungkin seorang petani dapat memainkan lagu-lagu klasik itu. Dia mengenal beberapa buah lagu kuno yang tentu hanya dikenal oleh pemain-pemain musik yang pandai, bukan oleh seorang petani biasa saja. Maka dia pun mempercepat gerakannya untuk mendaki puncak, dan setelah melihat pondok itu, dia mempergunakan suara suling untuk menyembunyikan bunyi gerakannya dan cepat dia meloncat naik ke atas wuungan rumah, lalu bersembunyi di balik wuungan sambil menanti datangnya malam untuk mengintai ke dalam. Petani itu kini duduk di dalam pondok, minum arak seorang diri dan setelah ruangan dalam pondok itu gelap, dia menyalakan lampu minyak sehingga ruangan itu nampak remang-remang namun cukup terang bagi Cisian yang mengintai dari atas genteng. Dia melihat dengan jelas kini wajah seorang laki-laki yang tampan dan gagah, wajah yang terpelihara baik-baik dan tidak pantas dengan pakaiannya yang amat sederhana itu. Perabot rumah itu pun amat sederhana pula, dan pondok itu pun hanya memiliki sebuah ruangan saja, di mana terdapat sebuah meja bundar dengan enam buah bangku, semua terbuat daripada kayu sederhana, dan di sudut ruangan itu terdapat sebuah dipan dari kayu yang besar. Pria itu duduk di sebuah di antara bangku-bangku itu, menghadap ke arah pintu. Dua buah daun jendela berada di kanan kirinya, sudah tertutup dan kini pria itu agaknya sudah merasa cukup minum arak. Dia meletakkan cawan araknya di atas meja, mengusap bibir dengan sapu tangan dan jari-jari tangannya membereskan jenggot dan kumisnya yang terpelihara baik-baik itu dan dia kemudian mengambil suling yang menggelepak di atas meja. Tak lama kemudian, terdengarlah lagi alunan suara suling yang amat merdu, terutama sekali terdengar dengan amat jelasnya oleh Cisian yang mengintai di atas genteng. Dia tidak berani turun memperlihatkan diri karena dia masih belum yakin apakah benar orang ini yang dicarinya. Jantungnya berdebar penuh ketegangan kalau membayangkan bahwa ada kemungkinan inilah orangnya, inilah ayah kandungnya. Akan tetapi dia masih ragu-ragu karena dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dugaannya tidak keliru. Bagaimana dia bisa yakin bahwa orang ini adalah benar-benar ayahnya? Selagi dia merasa bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukannya, tiba-tiba matanya yang tajam dapat menangkap berkelebatnya bayangan dua orang di dekat pondok itu. Dia terkejut dan terheran, hatinya merasa semakin tegang karena dia menduga bahwa tentu akan terjadi sesuatu, atau kalau sampai orang di bawah itu menerima tamu dan bercakap-cakap, mungkin saja hal itu akan menjadi jawaban keraguannya apakah benar orang ini ayah kandungnya ataukah bukan. Ketika Cisian melihat betapa dua bayangan yang berkelebat dengan gerakan ringan dan cepat itu kini mendekati pondok dengan hati-hati lalu mengintai ke dalam melalui jendela di sebelah utara, hatinya semakin tegang dan dia memperhatikan. Bukan main kaget dan herannya ketika dia merasa mengenal bentuk tubuh dua orang itu. Dua orang wanita. Dan Cisian hampir berani memastikan bahwa mereka itu adalah Soeklan dan ibunya. Semakin yakin hatinya ketika dia melihat wanita yang sekarang memberi tanda dengan menaruh jari di depan bibir kepada wanita kedua, tanda bahwa mereka tidak boleh membuat suara gaduh. Karena merasa amat tertarik, Cisian lalu mengintai lagi ke dalam dan melihat betapa pria itu masih saja enak-enak meniup sulingnya, sekarang dengan suara yang makin merdu dan romantis, juga mengandung suara-suara keluhan duka. Memang tidak keliru dugaan Cisian. Kedua sosok bayangan wanita itu adalah putri Nandini dan anaknya, Soeklan. Seperti diketahui, ibu dan anak ini telah meninggalkan lagak dan putri Nandini tidak mau kembali ke Nepal setelah kekalahan pasukannya, melainkan mengajak anaknya untuk pergi mencari ayah kandung Soeklan untuk diajak berunding tentang niat Soeklan berjodoh dengan General Muda Kau Chin Leong. Ketika dia mendengar bahwa di puncak itu terdapat seorang petani setengah tua yang hidup menyendiri, dia tidak merasa ragu-ragu lagi dan mengajak putrinya untuk melakukan penyelidikan. Hati-hati, jangankah sembarangan ikut campur kalau terjadi keributan di rumah itu. Urusan antara aku dan siapapun di sana, jangan kau mencampurinya. Soeklan mengangguk, sungguhpun dia merasa heran dan tidak mengerti. Betapapun juga, hatinya tegang sekali membayangkan betapa ada akan bertemu dengan ayah kandungnya yang selamanya tidak pernah dilihatnya itu. Dengan jantung berdebar dan tangan terkepal membentuk tinju, perasaannya tidak karuan, putri Nandini mendekati jendela dengan putrinya. Mendengar tiupan suling yang merdu sekali itu, hatinya tergetar dan dia memejamkan kedua matanya, wajahnya menjadi merah dan terbayanglah semua pengalamannya di masa lampau, pengalaman penuh kemesraan. Dia kemudian mengintai melalui jendela itu dan begitu dia melihat petani itu yang duduk meniup suling dengan wajah mengandung duka, diam-diam dia mengeluh dan tubuhnya gemetar, penuh kerinduan yang selama belasan tahun ditahan-tahannya akan tetapi di samping keindahan itu juga terdapat perasaan duka dan penyesalan yang amat pahit. Setelah memejamkan mati sejenak, wanita ini mengintai lagi dan pada saat itu, tiupan suling yang mengalun itu berbunyi panjang dan semakin bernada penuh duka, makin lama makin lambat dan lirih sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Pria itu mengeluh, lalu melepaskan suling ke atas meja, kemudian memejamkan mata, menggunakan kedua tangannya untuk menutupi mukanya dan terdengar keluhannya panjang pendek. Tak dapat ditangkap jelas apa yang dikeluhkannya, akan tetapi bekas panglima wanita Nepal itu dengan sangat jelas dapat menangkap namanya disebut-sebut dalam keluhan itu, keluhan yang menyatakan rindu terhadap Nandini. Nandini, kekasihku, mengapa kau tidak kasihan kepadaku, aku rindu padamu, kenapa kau tidak mau menemaniku di sini? Demikianlah kata-kata di antara keluhan yang dapat tertangkap oleh telinga Nandini. Tentu saja wanita ini segera menjadi terharu sekali dan tubuhnya terasa panas dingin mendengar suara yang amat dikenalnya dan yang pernah amat dicintanya itu. Suara yang dahulu selalu merayunya dengan kata-kata indah, dan betapapun besar perasaan marah, sakit hati dan penyesalannya mengingat betapa dia ditinggalkan begitu saja oleh pria ini, namun begitu melihat wajahnya, melihat bentuk tubuhnya, mendengar suara piupan sulingnya, mendengar suara keluhannya, semua kekerasan hatinya mencair dan kini dia mengintai dengan dua macu basah air mata. Terbayanglah semua pengalamannya yang mesra bersama pria ini. Suasana romantis penuh kemesraan ketika dia dan pria ini memadu kasih, belasan tahun yang lalu pada waktu mereka berdua masih sama-sama muda. Teringat olehnya betapa ilmu silatnya menjadi selihai sekarang karena dia menerima petunjuk dari pria ini. Berlatih silat, bermain cinta, di antara pohon-pohon dan bunga-bunga di tempat terbuka. Betapa hidup penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di waktu itu. Teringat akan semua ini, Nandini ingin sekali membobol daun jendela itu, ingin sekali menghampiri, mendekati, menghibur pria itu. Cintanya yang dulu timbul kembali karena memang tidak pernah padam sama sekali. Bahkan, penyerahan dirinya sebagai istri pangeran tua itu menambah rindu dan cintanya kepada pria ini. Akan tetapi dia teringat akan sioklan yang berada di situ, maka ditahan-tahannya perasaannya, hanya hatinya yang merintih menyebut nama pria yang pernah menjadi kekasihnya ini. Nandini, ah, Nandini, tidak terasatkah hatimu betapa aku menderita rindu? Omitohut. Dasar macu keranjang, hidung belang, jahanam ceriwis keparat dari luar jendela yang berlawanan, yaitu di sebelah selatan, terdengar suara menyumpah yang nyaring ini. Mendengar ini, pria itu menoleh ke arah jendela sebelah selatan, tanpa bangkit berdiri, melainkan tersenyum. Dan begitu dia tersenyum, wajahnya nampak semakin menarik, tampan dan kelihatan jauh lebih muda daripada usianya yang sebenarnya. Memang pria ini amat tampan, di waktu mudanya dahulu sudah tentu amat tampan dan banyak menjatuhkan hati kaum wanita, sedangkan sekarang pun masih nampak sangat tampan menarik. Air, bimo yang manis, mengapa engkau main sembunyi-sembunyi dan mengintai? Kalau memang kau merasa rindu padaku dan ingin bicara dan bercanda, masuklah, sayang sungguh ucapan ini mengandung rayuan maut bagi seorang setengah tua seperti dia dan terdengar amat menggeirahkan dan juga amat menarik hati. Omi Tohut, dasar gila wanita terdengar suara dari luar jendela itu dan tiba-tiba jendela itu jebol didorong dari luar dan melayanglah sesosok tubuh ke dalam kamar itu. Melihat siapa yang masuk ini, Cisian terkejut sekali. Tadi dia telah bengong terlongong ketika dia mengenal bahwa dua orang wanita itu adalah Syoklan dan ibunya. Selagi dia kebingungan dan terheran-heran belum tahu benar siapa pria itu dan mengapa Syoklan dan ibunya berada di situ mengintai seperti dia, maka ketika mendengar suara wanita dari luar jendela selatan itu dia pun amat kaget. Karena dia sejak tadi mengintai, maka dia tidak melihat munculnya wanita ini di belakang jendela selatan dan tahu-tahu dia mendengar suaranya. Kini, melihat siapa yang muncul di dalam kamar dengan gerakan yang demikian ringan dan cekatan, Cisian hampir berseru kaget. Wanita yang masuk ini bukan lain adalah Niko muda cantik yang dijumpainya siang tadi. Makin bingung dan heranlah dia, akan tetapi dengan penuh perhatian dia terus mengintai dari atas genteng. Niko muda itu kini berhadapan dengan pria itu, wajahnya yang putih halus itu merah sekali, Tanda bahwa dia sudah amat marah dan suaranya nyaring ketika dia berkata sambil menudingkan telunjuk kirinya yang berkukuruncing terpelihara itu ke arah hidung pria itu. Dasar kerbau hidung belang kau. Katanya hendak bertapa di sini menjauhkan diri dari semua wanita, siapa tahu dam diam engkau merindukan wanita lain. Keparat, sungguh tak tahu malu engkau. Eh, ah, sabarlah, sayang. Engkau sendiri yang dulu mengambil keputusan untuk menjadi Niko sehingga aku terpaksa kekeringan dan kesepian di sini, membuat aku teringat kepada bekas-bekas kekasih lama yang ku rindukan. Mengapa kini kau marah? Marilah, sayang, mari kau mendekat. Ayuh, tidak tahukah engkau betapa selama ini aku amat rindu kepadamu, dan betapa setelah engkau berpakaian Niko dan kepalamu gundul engkau menjadi semakin cantik saja? Fuh, siapa sudi dengan rayuanmu? Dan kepalaku sudah tidak gundul lagi berkata demikian, Niko itu membuka penutup kepalanya dan memang benar, kepala gundul itu sudah ditumbungi rambut, walaupun baru setengah jari panjangnya. Aduh, engkau makin manis. Kesinilah, mari minum arak bersamaku, cuwi di kekasihku yang benuk. Berak. Tiba-tiba daun jendela sebelah utara pecah berantakan di susul melayangnya tubuh Nandini. Wanita ini sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi melihat betapa pria itu merayuni Niko itu sedemikian rupa. Hatinya penuh dengan cemburu yang membuat dadanya hampir meledak sehingga dia tak ingat apa-apa lagi lalu menghantam jendela itu dan meloncat masuk. Nandini pria itu berseru, nampaknya kaget akan tetapi mulutnya tersenyum penuh daya pikat. Engkau baru datang, bidadariku dari Nepal? Laki-laki kejam, metuk keranjang dan rendah pudi. Jadi untuk Niko inilah engkau dulu meninggalkan aku bentak Nandini sambil menudingkan telunjuknya. Busengkin. Jadi engkau telah mempunyai genda orang Nepal ini bentak Niko itu dan dua orang wanita itu sejenak saling pandang penuh kebencian dan cemburu. Akan tetapi kemarahan mereka itu kini tertumpah kepada pria yang disebut Busengkin itu dan mereka berdua kini menubruk maju dan menyerang pria dari kanan-kiri dengan pukulan-pukulan maut yang amat cepat dan ganas. Wah, beginikah kalian memperlihatkan rasa rindu kalian? Hehehe, mana bisa kalian menyerangku dengan ilmu-ilmu pukulan yang kuajarkan sendiri kepada kalian? Haha, tidak kena. Wah, hampir saja, Nandini. Nah, meleset, Cui Bi biarpun diserang dengan ganas oleh dua orang wanita itu, namun dengan amat mudahnya pria itu menggerakkan langkah-langkah kaki sedemikian rupa sehingga semua serangan itu mengenai tempat kosong belaka. Wah, mana bisa kita bicara baik-baik kalau kalian marah-marah begini? Sabarlah, tenanglah pria itu membujuk. Akan tetapi bagaikan dua ekor singa betina yang marah-marah, dua orang wanita itu terus menyerang semakin hebat. Akhirnya, entah bagaimana Soeklan yang mengintai dari jendela dan Cisian yang mengintai dari genteng itu tidak tahu benar, tiba-tiba saja dua orang wanita yang marah-marah itu telah kena dirangkul hinggang mereka di kanan-kiri dan pria itu sambil tersenyum-senyum menarik mereka dan mengajak mereka duduk di atas bangku, di kanan-kirinya. Akan tetapi Cisian segera dapat menduga bahwa tentu pria yang amat lihai itu telah berhasil menotok jalan darah dua orang wanita itu sehingga menjadi lemas dan tidak dapat melawan lagi. Dugaannya memang benar karena biarpun mereka tidak melawan ketika dirangkul dan didudukan ke atas bangku, keduanya memaki-maki kalang kabut. Butai Hiap, kalau engkau sampai mengganggu dan menghinaku, aku bersumpah akan memusuhimu sampai titik darah terakhir. Nandini berkata, akan tetapi tidak mampu melepaskan dirinya yang dipaksa duduk di samping pria itu sedangkan pinggangnya yang masih ramping itu dirangkul. Bu Sengkin, aku bersumpah akan membunuh diri kalau engkau berani mengganggu diriku. Niko itu juga berkata tanpa mampu melepaskan dirinya yang juga dirangkul pinggangnya. Hahaha, manisku, sayangku, kalian adalah istri-istriku, kalian adalah jantung hatiku, aku sayang dan cinta kepada kalian, mana mungkin aku akan mengganggu dan menghina kalian? Akan tetapi kalian juga jangan mengecewakan hatiku lagi, dan suka temani aku makan. Sambil tersenyum dirang, petani yang bernama Bu Sengkin itu kemudian melepaskan rangkulannya dan mengeluarkan beberapa makanan dari sudut belakang ruangan yang merupakan dapur. Tak banyak macamnya makanan itu, hanya beberapa macam sayur sederhana, nasi dan daging kering. Akan tetapi dengan lagak sedang pesta besar, Bu Sengkin kemudian mengatur semua itu di atas meja. Kedua orang wanita itu hanya memandang saja, kadang-kadang saling lirik dan saling menyelidiki keadaan masing-masing. Haha, mari kita makan, manis. Nambini sayangku, kau makanlah, sawi putih ini dahulu menjadi kesukaanmu, bukan dan dia lalu mengambil sepotong sayur dari mangkok dengan sumpitnya dan membawa makanan itu ke mulut Nambini. Karena maklum bahwa dia tidak berdaya, juga karena terhalu akan sikap yang manis dan menyayang dari pria itu, Nambini tidak dapat menolak, membuka mulut dan makan sayur itu. Dan kesukaanmu dahulu adalah daging dendeng asin ini, bukan? Cui Bi dia lalu mengambil sepotong kecil daging dengan sumpitnya dan mendekatkannya ke mulut Cui Bi yang kecil mungil itu. Gila! Kau tahu sebagai Niko aku tidak makan daging Cui Bi berkata. Hahaha, engkau menjadi Niko karena terpaksa dalam kemarahanmu, bukan sewajarnya. Sekarang setelah berkumpul kembali dengan aku, tidak perlu kau berpantang daging lagi. Hayolah, jangan pura-pura, manisku, dengan terpaksa Niko itu menerima pula daging itu dan memakannya. Demikianlah, dengan sikap luar biasa gembira Bu Sengkin kemudian makan minum, menyuapkan makanan secara bergantian kepada dua orang wanita di kedua sisinya itu, juga memberi mereka minum arak. Karena pandainya diabicara dan merayu, dua orang wanita itu agaknya perlahan-lahan lenyap kemarahan mereka, bahkan kadang-kadang mereka sudah mau tersenyum oleh cerita lucu, walaupun senyum yang ditahan-tahan. Hayo ceritakan pengalamanmu semenjak berpisah dariku, Bu Tai Hiap, ceritakan semua tanpa ada yang kau sembunyikan tentang wanita-wanita yang kau ambil sebagai penggantiku, baru aku mau melanjutkan makan minum bersamamu. Tiba-tiba Nandini berkata sambil melirik ke arah Niko yang berada di samping kiri pendekar itu. Benar. Aku pun harus mendengar semua petualanganmu sebelum bertemu dengan aku yang agaknya merupakan seorang di antara banyak wanita yang kau rayu dan menjadi jatuh kata pula Niko itu. Kalau tidak, aku pun tidak sedih duduk bersamamu lagi. Bu Sengkin tersenyum lebar dan berdongak ke atas, mengejutkan hati Chi Sian karena darah ini merasa seolah-olah pendekar itu tepat memandang kepadanya yang sedang mengintai. Akan tetapi pendekar itu lalu menunduk kembali dan dia pun mencurahkan perhatiannya. Biarpun dia merasa muak menyaksikan adegan roman-romanan itu, akan tetapi dia pun ingin mendengar cerita orang yang diduganya adalah pria yang dicarinya, yaitu ayah kandungnya. Hatinya sudah seperti disayat-sayat karena kecewa melihat tingkah pria di bawah itu yang jelas merupakan seorang pria tukang merayu wanita, seorang pria yang hidung belang yang pandai sekali menjatuhkan hati wanita. Hahaha, baiklah, baiklah, akan ku ceritakan. Ayah, biarpun sudah lewat belasan tahun, hampir 20 tahun, engkau masih nampak cantik jelita saja, Nandini. Betapa masih kuingat benar ketika aku terpaksa meninggalkanmu, kasihku. Bohong. Dan jangan sebut aku kekasihmu, kalau engkau benar cinta padaku tidak mungkin engkau meninggalkan aku. Kata Nandini dengan marah karena hatinya masih panas kalau teringat betapa dalam keadaan mengandung dia telah ditinggal pergi oleh kekasihnya ini. Ayah, jangan kau berkata begitu. Saat itu aku pergi meninggalkanmu dengan hati yang berdarah, luka parah oleh kedukaan. Ah, ya, cuigi belum tahu akan riwayat kami, biarlah ku ceritakan secara singkat. Pendekar itu kemudian bercerita, didengarkan oleh Syoklan dan Cisian yang masih mengintai. Biarpun terus terang saja, Nandini bukan merupakan wanita pertama yang pernah menjadi kekasihku, akan tetapi baru kuakui bahwa dialah wanita pertama yang benar-benar membuat aku tergila-gila dan dengan Nandini lah untuk pertama kali aku benar-benar menaruh cinta. Huh, siapa yang percaya kata Nandini, akan tetapi sepasang matanya berseri penuh kegembiraan mendengar ini, dan Niko di sebelah itu memandang iri. Sungguh mati. Akan tetapi, seperti kau ketahui, ayah Nandini marah-marah melihat hubungan antara puterinya dan aku karena Nandini telah ditunangkan kepada seorang pangeran. Ayah Nandini bahkan menyerangku dan berusaha membunuhku, akan tetapi dia sudah tua dan sampai meninggal karena serangan jantungnya sendiri. Aku merasa menyesal sekali, apalagi ketika aku mendengar bahwa kalau Nandini tidak berpisah dariku, maka pangeran itu akan menangkap dan membunuh seluruh keluarganya. Tentu saja aku tidak menghendaki hal itu terjadi, maka aku lalu pergi meninggalkan Nandini, dengan hati hancur berdarah, hanya demi menjaga keselamatan keluargamu, Nandini. Hmm, benarkah itu Nandini bertanya, nampaknya terharu. Aku berani bersumpah tujuh turunan. Turunanmu jangan dibawa-bawa ke dalam hukuman akibat petualanganmu Nandini memotong. Teruskan ceritamu, kata Gucu Wibi, Niko Witu, dengan hati semakin iri dan cemburu. Setelah meninggalkan Nepal, tentu saja aku bertemu dengan banyak wanita cantik, diantaranya adalah putri kepala suku Biao yang manis, ada pula pendekar-pendekar wanita petualang Kang O, ada pula putri-putri datuk kaum sesat. Akan tetapi semua itu hanya merupakan selingan-selingan saja dan tidaklah sungguh-sungguh seperti yang terjadi antara aku dan Nandini. Kemudian, kurang lebih setahun sejak meninggalkan Nepal dan bertualang dengan belasan orang wanita secara selewat saja, aku bertemu dengan seorang pendekar wanita yang bernama Simloci dan kami saling mencinta lalu kami menikah. Hampir saja Si Sian mengeluarkan suara saking kagetnya, akan tetapi dia cepat-cepat menutup mulutnya dan mengerahkan tenaga untuk menekan batinnya yang terguncang ketika dia mendengar nama ibunya disebut-sebut itu. Simloci adalah ibunya, ibu kandungnya seperti yang pernah didengarnya dari kakeknya bahwa ibunya Si Sim dan ayahnya seorang pendekar besar yang tentu saja Si Bu, sama dengan Si kakeknya. Dia lalu mendengarkan lagi dengan penuh perhatian. Dialah istriku pertama yang sah, walaupun wanita seperti Nandini ini juga kuanggap istriku sendiri, dan juga engkau, Cui Bi. Tak perlu merayu, lanjutkan ceritamu, desak dua orang wanita itu. Setelah menikah setahun lamanya, kami mempunyai seorang anak perempuan. Akan tetapi, berbareng dengan kebahagiaan ini, datanglah malah petaka. Kiranya hubunganku dengan putri-putri datuk kaum sesat itu, yang kutinggalkan karena memang kuanggap hanya hubungan selewat dan merupakan hiburan belaka, mulai mendatangkan akibat panjang. Aku dicari-cari oleh para datuk kaum sesat, bahkan di antaranya terdapat pula Imkan Gerooke yang mencari-cariku, karena seorang putri mereka telah membunuh diri setelah ku tinggalkan sehingga kini Imkan Gerooke mencariku untuk membunuhku. Huh, sudah sepatutnya engkau dibunuh kata Nandini. Dasar matuk keranjang Niko itu menyambung. Biarlah kulanjutkan ceritaku dahulu, kata pendekar itu setelah menarik napas panjang. Semenjak melahirkan, kesehatan lonci amat buruk. Hal ini menggelisahkan hatiku, karena dalam keadaan seperti itu, memiliki seorang bayi dan seorang istri yang tidak sehat, tentu saja amat berbahaya menghadapi ancaman musuh-musuh seperti Imkan Gerooke yang lihai itu. Maka terpaksa aku lalu membawa istriku dan anakku kepada ayahku. Ayahku adalah seorang pendekar yang amat terkenal, yaitu Kiu Bwe Sin Engbu Taikun, seorang tokoh besar di dunia selatan. Ketika itu aku agak takut-takut menghadap ayah, oleh karena aku pernah diusir oleh ayah ketika di waktu muda aku bermain-main dengan seorang gadis dusun tempat kami. Dasar hidung belang ceriwis Nandini kembali mencela. Mat Cukeranjang tak tahu malu, kecil-kecil sudah gila perempuan sehingga diusir ayah sendiri Gucu Wibi menyambung. Wah, kalian ini terus-menerus mencelaku, Bu Seng Kim terkekeh. Ayahku tidaklah segala kalian. Dia memaafkan aku dan menerima kedatanganku dengan sangat baik. Kemudian malah ayah menganjurkan agar meninggalkan anak kami bersama ayah, Kemudian aku bersama istriku pergi menjauhkan diri agar Imkan Gerowoke tidak dapat mencelakai anak kami. Beberapa kali kami tersusul oleh mereka dan aku melakukan perlawanan mati-matian. Kalau saja istriku tidak dalam keadaan sakit payah, kiranya kami berdua tidak akan takut menghadapi mereka. Akan tetapi karena istriku sedang sakit, dan aku harus melindunginya, Maka terpaksa aku melarikan diri bersama istriku dan terus dikejar-kejar oleh Imkan Ngongoke. Tetapi akhirnya aku berhasil melepaskan diri dari mereka, Kami bersembunyi di pegunungan Godisan dan disanalah istriku meninggal dunia. Pendekar itu diam dan di atas genteng, Cisian menangis. Air matanya berlinang-linang dan dia menahan isatnya. Jelaslah sekarang bahwa pria di bawah itu, pria yang macu keranjang itu, adalah ayah kandungnya, Dan ibunya benar-benar telah meninggal dunia. Semenjak itu, kembali aku berkeliaran. Dan main perempuan Nandini mencelak. Habis, mau apa lagi? Agaknya aku tidak boleh berjodoh lama-lama dengan wanita yang ku cinta. Aku pindah dari pelukan satu ke lain wanita, akan tetapi semua itu hanya merupakan selingan hidup dan aku tidak pernah bersungguh-sungguh. Paling lama sebulan aku dapat bertahan dalam pelukan seorang wanita dan aku sudah pergi lagi. Mencari yang lain. Fuih Nandini mencelak. Sampai engkau berjumpa denganku, tiba-tiba Nikohau itu berkata, di dalam suaranya mengandung kebanggaan. Pendekar itu menarik napas panjang. Ya, sampai aku bertemu denganmu, Cui Bi. Sekarang biar Nandini mendengar cerita tentang kita. Setelah aku mulai bosan merantau, bosan bertualang, pada suatu malam bertemulah aku dengan seorang Nikohau di sebuah kudil kuan imbio, di sebelah hereng bukit. Nikohau itu cantik dan muda dan, aku jatuh cinta. Pada seorang Nikohau? Dan engkau merayunya pula Nandini bertanya, alisnya berkerut. Ha, apa bedanya? Dia pun seorang wanita, bukan? Dia masuk menjadi Nikohau karena patah hati, akan dikawinkan dengan seorang kakek kaya. Dia tidak sudi dan melarikan diri setelah dipaksa menjadi istri kakek itu selama sepekan. Lalu dia masuk menjadi Nikohau dan bertemu dengan aku. Engkau makhluk berdosa, Busengkin. Engkau merayu pini dan menyarat pini ke dalam jalan sesat. Tiba-tiba Nikohau itu berkata dan dalam suaranya mengandung isak penyesalan. Busengkin cepat merangkul pundaknya. Airh, Cui Bi, hal itu telah lama berlalu, bukan? Kita sama-sama mencinta, dan kemudian engkau melarikan diri dari kuyuh bersamaku, memelihara rambut lagi dan menjadi wanita biasa, kita hidup sebagai suami istri yang penuh kebahagiaan. Ya, sampai aku tahu bahwa engkau adalah si petualang besar, bahkan engkau lah si perayu yang pernah membuat bibiku tergila-gila dan diceraikan oleh paman sehingga akhirnya bibiku mati karena nelangsa. Kiranya engkau lah petualang yang telah menghancurkan hati banyak sekali kaum wanita itu. Aku menyesal dan aku lalu kembali menjadi Nikohau, untuk minta ampun atas dosaku, juga untuk mintakan ampun atas dosamu. Dan engkau sudah berjanji akan bertapa di sini, untuk menebus dosa. Busengkin tersenyum lebar. Sudah kuusahakan hal itu, Cui Bi. Engkau tahu betapa bertahun-tahun aku menahan diri, aku hidup kesepian penuh kerinduan, terutama rindu sekali kepada orang-orang yang ku cinta. Engkau menyiksaku, Cui Bi, maka sekarang, bertepatan dengan kedatangan Nandini, kita berkumpul di sini bertiga. Marilah kita hidup bersama, menikmati kehidupan kita yang tinggal tidak lama lagi ini, menikmati kebahagiaan hidup kita bertiga di hari tua bersama. Aku cinta kalian dia lalu merangkul keduanya. Butai Hiap, demi Tuhan, bersumpahlah bahwa engkau tidak akan mengganggu dan menghinaku Nandini, berseru. Orang Sibu, jangan engkau mengotori diriku, telah dua tahun aku menyucikan diri ini. Kau itu pun berkata, aku bersumpah tak akan mengganggu dan menghina kalian berdua, aku cinta pada kalian, tidak mungkin aku mau menyusahkan kalian, kata pendekar itu dan tiba-tiba dia menarik leher Nandini dan, mencium mulut wanita itu dengan penuh kemesraan. Nandini terkejut sekali, tak mampu bergerak, bahkan tubuhnya menggigil dan naik sedu sedang dari dadanya. Setelah pria itu melepaskan ciumannya, dia memandang dengan metel, terbelalak dan muka pucat sekali. Kau, kau, manusia busuk, kau melanggar sumpahmu. Haha, siapa melanggar sumpah, Nandini yang manis? Aku bersumpah tidak akan mengganggu dan menghina kalian. Engkau adalah istriku yang kucinta, kalau seorang suami mencium istrinya, apakah itu mengganggu atau menghina namanya? Aku, aku bukan istrimu, engkau bukan suamiku. Mungkin menurut umum, namun bukankah kita sudah menjadi suami istri, bukankah engkau pertama kali menyerahkan diri kepadaku, dan bukankah kita saling mencinta, Nandini? Apa salahnya orang yang saling mencinta berciuman? Laki-laki busuk, metuk keranjang, hidung belang, tak tahu malu cuwi bi memaki-maki dengan marah, akan tetapi tiba-tiba dia pun harus menghentikan maki-makinya karena mulutnya sudah dicium pula oleh pria itu, dengan sama mesanya seperti ketika dia mencium Nandini tadi. Niko itu gelagapan tanpa mampu bersuara, dan dia hanya memejamkan metu dan tanpa disadarinya, kedua lengannya merangkul leher pendekar itu. Kau memang tak tahu malu Nandini membentak penuh cemburu dan tangannya bergerak menampar, akan tetapi tamparan yang sama sekali tidak bertenaga. Bu Sengkin lalu memujuk rayu keduanya dengan kata-kata manis. Maafkanlah aku, Nandini dan cuwi bi, aku cinta kalian, tidak kasihan kah kalian kepadaku? Aku hanya ingin menikmati kehidupan di dunia ini bersama kalian orang-orang yang ku cinta sepenuh juara agaku. Pendekar itu bahkan berlutut di depan mereka, memohon-mohon dan akhirnya kembali dia merangkul mereka. Dan sekali ini, ketika dia mencium mereka, dua orang wanita itu hanya dapat memejamkan matu dengan muka berubah merah sekali. Mereka lupa segala. Ternyata pria ini masih hebat kemampuannya untuk merayu dan menundukkan wanita-wanita, dan terutama sekali karena memang dua orang wanita itu tak pernah mampu melupakannya dan masih mencintanya. Cisian yang melihat tontonan ini, di samping merasa heran dan juga malu, terutama sekali dia merasa berduka, teringat akan ibu kandungnya yang telah meninggal dunia, maka dia menghapus air matanya dan mengambil keputusan untuk pergi saja lagi dari situ. Untuk apa menemui seorang ayah kandung seperti itu? Seorang petualang asmara yang memalukan. Seorang laki-laki hidung belang, metuk keranjang yang beratak gila perempuan. Beruk. Tiba-tiba saja pintu depan dari pondok itu runtuh ke dalam, tertendang orang dari luar dan muncullah seorang wanita cantik yang kelihatan galak. Seorang wanita yang selain cantik juga berpakaian mewah, dan melihat wanita ini, kembali Cisian terkejut bukan main dan dia tidak jadi meninggalkan tempat itu, melainkan mengintai penuh perhatian dengan hati tertarik dan amat tegang karena dia mengenal wanita itu yang bukan lain adalah Cui Beng Sianli Teng Cun Chiu, wanita tokoh lembah suling emas, musuh dari gurunya si Tian Cho Ong itu. Teringatlah dia akan cerita Teng Cun Chiu. Wanita ini pernah bercerita bahwa dia memiliki wajah seperti istri Bu Tai Hiap, dan bahwa berjinah dengan Bu Tai Hiap ketika pendekar itu bersama istrinya berkunjung ke lembah suling emas. Mengertilah dia sekarang. Tentu wanita istri Bu Tai Hiap yang datang bersama pendekar itu ke lembah suling emas adalah ibu kandungnya. Cui Beng Sianli Teng Cun Chiu yang sudah marah sekali melihat bekas kekasihnya itu berkasih-kasihan dengan dua orang wanita, kini sudah melangkah masuk dan seketika dia menuding ke arah muka pria itu. Sungguh sampai sekarang engkau masih macu keranjang dan gila perempuan. Dan engkau mudah melupakan yang lama berganti yang baru, laki-laki tak punya jantung. Eh, lihat siapa yang datang ini. Bidadari dari lembah suling emas. Cun Chiu, kekasihku yang manis. Mari, mari sayang, mari duduk bersama Kak Anda. Keparat, engkau sudah main gila dengan wanita asing ini dan dengan seorang nikau malah, tak tahu malu. Dan engkau masih berani bersikap manis kepadaku. Selayaknya kalau kubunuh engkau, Bu Sengkin. Pada saat itu, sungguh aneh sekali, Nandini dan Gu Chui Bi sudah meloncat dengan sigapnya dari atas bangku mereka dan berdiri di kanan-kiri Bu Sengkin dengan pandang matu dan sikap marah. Diam-diam Cisian dan Siolan merasa heran sekali. Bukankah dua orang wanita itu seperti tertotok dan kehilangan tenaga, akan tetapi mengapa kini tiba-tiba saja mampu bergerak selincah itu? Hal ini tidaklah aneh dan merupakan sebab pula mengapa Bu Sengkin begitu yakin akan dirinya sendiri dalam merayu dua orang wanita itu. Dia hanya menotok dua orang wanita itu untuk membuat mereka kehilangan tenaga sementara saja, sebentar saja. Akan tetapi, melihat dua orang itu tidak pulih-pulih tenaganya, tahulah dia bahwa mereka itu sengaja berpura-pura masih belum bebas dari tertotokan, tentu hanya dengan maksud agar mereka berdua dapat mendekatinya tanpa harus merasa malu, karena berada dalam keadaan tertotok. Mengetahui rahasia mereka ini maka tadi Bu Sengkin berani melanjutkan rayuannya, maklum bahwa dua orang wanita itu ternyata menyambut rayuannya dan ternyata bahkan mengharapkan rayuannya. Kini, melihat betapa ada seorang wanita lain mengancam kekasih mereka, dua orang wanita itu tanpa mereka sadari sudah meloncat dan hendak menghadapi wanita itu. Chun Chiu adalah seorang wanita yang beratak keras dan juga memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Dia masih marah sekali oleh cemburu ketika tadi melihat bekas kekasihnya itu bermesraan dengan dua orang wanita itu, yang dilihatnya sama sekali bukanlah istri kekasihnya itu. Maka sambil berseru nyaring dia sudah menerjang maju, mengirim pukulan ke arah Bu Sengkin. Ah, jangan marah dong, sayang Bu Sengkin cepat mengelak dan menangkis karena dia tahu betul bahwa wanita ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan, merupakan seorang di antara tokoh-tokoh lembah suling emas yang merupakan keluarga sakti. Duh, dua buah lengan bertemu dan akibatnya, baik Bu Sengkin yang tentu saja tidak mengerahkan seluruh tenaga itu, maupun Chun Chiu terdorong mundur ke belakang. Diam-diam Bu Sengkin kagum dan terkejut karena dari pertemuan lengan itu saja maklumlah dia bahwa wanita ini telah memperoleh kemajuan hebat semenjak berpisah darinya belasan tahun yang lalu. Chun Chiu Moimoy, engka sungguh lihai dia memuji, akan tetapi wanita itu sudah menyerangnya lagi kalang kabut. Dan memang wanita ini memiliki ilmu kepandayan hebat, maka terjadilah pertandingan yang amat hebat dan membingungkan Bu Sengkin. Ah, mengapa kau marah-marah, Chiu Moimoy? Apakah kau datang menemui aku yang rindu kepadamu ini hanya untuk menyerang dan hendak membunuhku? Tutup mulut dan jaga serangan ini bentak Chun Chiu yang menyerang terus. Tingkat kepandayan Bu Sengkin sudah amat tinggi dan kalau dia bersungguh-sungguh, biar Chun Chiu sendiri pun takkan mampu mengalahkannya. Akan tetapi tentu saja dia tidak mau bersungguh-sungguh melawan wanita cantik ini, maka dia kelihatan terdesak hebat. Melihat ini, Nandini membentak, dari mana datangnya perempuan liar dan dia pun maju membantu kekasihnya. Pini juga tak mungkin diam saja melihat perempuan ganas hendak membunuh orang dan Gu Chui Bi juga sudah meloncat ke depan dan mengeroyok. Dua orang wanita ini tentu saja bukan wanita sembarangan, melainkan wanita-wanita lihai yang sudah memiliki tingkat tinggi, maka begitu dikeroyok tiga, Chui Beng Sian Li Teng Chun Chiu menjadi kewalahan dan terdesak juga. Melihat ini, Bu Sengkin khawatir kalau Kai Ao dua orang kekasihnya itu akan melukai Teng Chun Chiu, maka dia lalu membentak keras, tahan. Teng Chun Chiu yang memang sudah terdesak itu kemudian melompat ke belakang dan memandang dengan mat marah. Mau apa engkau menghentikan pertempuran bentaknya? Nandini dan Gu Chui Bi memandang dengan kagum karena mereka berdua tahu bahwa wanita yang baru datang ini memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripada tingkat kepandayan mereka sendiri. Chun Chiu, mengingat akan hubungan antara kita dahulu, tidak maukah engkau bicara baik-baik daripada menyerang dan marah-marah seperti itu? Siapa tidak marah? Aku jauh-jauh meninggalkan lembah, hanya karena tidak betah lagi di sana dan aku rela meninggalkan keluarga di sana untuk mencarimu dan apa yang kudapatkan. Bukan engkau hidup bersama istrimu, melainkan dengan dua orang wanita asing. Ah, engkau salah paham, manis. Ketahuilah, dia ini bernama Nandini dari Nepal dan dia merupakan istriku yang pertama. Dan ini adalah Gu Chui Bi, dia ini adalah istriku yang terakhir. Hem, begitukah Teng Chun Chiu memandang ragu? Dan di mana istrimu yang dahulu bersamamu mengunjungi lembah? Dia sudah meninggal dunia. Mari, kau duduklah, Chun Chiu, dan kita bicara baik-baik. Sungguh mati, aku akan sedih sekali kalau engkau memusuhiku. Aku, aku cinta padamu, Chun Chiu, dan engkau tentu tahu akan hal ini. Di rayu seperti itu, hati Teng Chun Chiu mulai menjadi dingin, kemarahannya merada dan dia pun langsung duduk menghadapi meja bersama pendekar itu dan dua orang wanita saingannya. Bu Seng Kin, kau bilang hanya ada kami berdua, sekarang muncul seorang lagi Gu Chui Bi menegur. Dia, dia ini bernama Teng Chun Chiu. Ketika aku datang ke lembah suling emas, aku dan dia, alah, kami saling jatuh cinta. Dan sampai sekarang, ahaha, aku masih cinta kepadanya, apalagi setelah dia menyusulku ke sini, rela meninggalkan suaminya. Suamiku sudah lama meninggal dunia, kata Chun Chiu. Belum ada setahun semenjak engkau pergi, suamiku meninggal dan aku terus tinggal menjanda sampai sekarang. Kutunggu-tunggu beritamu akan tetapi engkau tak kunjung datang atau memberi kabar, sungguh engkau kejam sekali. Ah, siapa tahu bahwa engkau sudah menjadi janda, kekasihku? Kalau aku tahu, hem, mungkinkah aku membiarkan engkau kesepian sendiri berkata Bu Seng Kin sambil memegang tangan yang halus itu di atas meja. Chun Chiu cepat-cepat menarik tangannya karena dia merasa malu melihat tangannya dipegang-pegang di depan dua orang wanita lain. Chun Chiu, kalian bertiga ini adalah wanita-wanita yang ku cinta sepenuh hatiku. Engkau tinggallah bersamaku di sini, kita hidup bersama, berempat, sampai akhir hayat. Hem, dan esok atau lusa bermunculan lagi wanita-wanita lain bekas kekasihmu yang tak dapat dihitung banyaknya nandini menegur ketus. Ah, nandini manis. Aku memang belum menceritakan tentang Chun Chiu karena mengira dia masih menjadi istri orang. Tak baik menceritakan istri orang, bukan? Berbeda lagi kalau dia sudah menjanda. Dia memang bekas kekasihku, kami saling mencinta. Kalau ada wanita lain lagi yang muncul, bagaimana tanya Chun Chiu? Aku bersumpah, hanya tiga orang kalian ini saja, tidak ada yang lain kata Bu Sengkin. Laki-laki macam engkau ini mana bisa dipercaya kata Bu Chui Bi. Sungguh mati. Begini saja, kata Chun Chiu, aku memang meninggalkan lembah untuk tinggal bersama dia. Dan mengingat bahwa kalian berdua sudah datang terlebih dahulu, aku pun mau menerima hidup di sini bersama kalian, asal dia tidak pilih kasih. Dan kalau ada datang wanita lain, kita bertiga maju membunuh wanita itu. Dan kalau perlu, membunuh juga dia ini. Chun Chiu benar, memang dia seorang belum tentu dapat mengalahkan aku, akan tetapi kalau kalian bertiga maju bersama, mana aku bisa menang kata Bu Sengkin sambil tertawa. Nah, istri-istriku yang terkasih, marilah kita rayakan pertemuan ini dengan minum arak. Chun Chiu, aku sungguh rindu padamu dan tanpa malu-malu dia merangkul wanita ini dan menciuminya, di depan Nandini dan Chui Bi yang memandang sambil tersenyum asam tentunya. Chun Chiu merontah lemah akan tetapi seperti dua orang wanita terdahulu, dia pun tidak mampu melawan rayuan maut dari pria itu dan akhirnya mereka berempat duduk dengan mesra, bercakap-cakap dan sambil makan minum mereka menceritakan riwayat dan pengalaman masing-masing. Kalau Chi Sian terkejut dan kemudian merasa semakin penasaran dan muak melihat semua yang terjadi itu, adalah Siok Lan yang merasa khawatir ketika melihat ibunya ikut bertempur tadi. Akan tetapi karena dia sudah menerima pesan ibunya agar tidak ikut campur, maka dia hanya menahan diri dan seperti juga Chi Sian, dia merasa kecewa menyaksikan tabiat ayah kandungnya yang demikian metuk keranjang dan tukang merayu wanita. Hatinya sendiri penasaran, akan tetapi melihat betapa ibunya sudah mau berbaik dengan pria itu bahkan dengan dua orang madunya, dia pun tidak dapat berkata apa-apa. Akan tetapi Siok Lan tidak dapat berdiam diri lagi dan meloncatlah dia dari luar jendela, memasuki pondok itu. Semua orang, kecuali Nandini dan Bu Sengkin, memandang dengan kaget. Kiranya Bu Sengkin sudah tahu bahwa di balik jendela itu ada orang yang mengintai, bahkan dia sudah tahu sejak tadi bahwa di atas genteng juga ada yang mengintai, akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan memandang rendah. Kini, melihat bahwa yang mengintai dari balik jendela ternyata adalah seorang darah yang cantik, wajah pendekar ini berseri gembira. Ah, seorang darah cantik seperti bidadari. Apakah kedatanganmu juga mencari aku, anak manis? Laki-laki gila, sudah butakah engkau dan hendak merayu anakmu sendiri Nandini marah? Eh, anak sendiri? Dia itu anakmu, anak kita. Lupakah engkau betapa ketika kita hidup bersama selama sebulan itu mengakibatkan aku mengandung? Dan lupakah engkau bahwa ketika aku menyatakan kekhawatiranku itu, engkau meninggalkan dua nama untuk seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu kalau-kalau kekhawatiranku terbukti. Anak ini namanya Bu Syoklan, nama yang telah kau tinggalkan itu. Ah Bu Sengkin memandang dengan metel, terbelalak kepada Syoklan. Anakku, anakku. Syoklan, inilah macamnya ayah kandungmu kata Nandini kepada putrinya. Biarpun hatinya kurang senang dan meragu, namun Syoklan lalu melangkah maju dan berlutut di depan kaki pria itu sambil menyebut, Ayah! Anakku yang baik, kau maafkan ayahmu yang berkelakar tadi, kata Bu Sengkin dan mendengar kesungguhan dalam suara pria itu, diam-diam Syoklan merasa terharu juga. Agaknya sikap ayahnya yang mudah merayu wanita itu seolah-olah terlalu dibuat-buat. Beginikah sesungguhnya watak dasar dari pria ini? Dia masih meragu. Butai Hiap, kata Nandini yang tidak bisa mengubah sebutan Butai Hiap itu kepada pria yang menjadi ayah kandung putrinya itu, sesungguhnya, kedatanganku ini bersama anakmu Syoklan adalah untuk keperluan anak kita itu. Tentu saja, jawab Bu Sengkin. Dia berhak untuk bertemu dengan ayahnya. Kau duduklah, Syoklan, kata Bu Sengkin sambil menarik bangun putrinya. Darah itu pun lalu duduk di atas sebuah bangku, di dekat ibunya. Bukan begitu maksudku. Ketahuilah bahwa seperti yang telah ku ceritakan tadi, aku baru saja mengalami kekalahan dalam memimpin pasukanku, kalah melawan pasukan kerajaan Ceng sehingga terpaksa aku melepaskan lagak dan pergi ke sini. Nah, di dalam peristiwa itu, terjadi hal yang menimpa anak kita, yang membuat aku bingung sekali dan terpaksa kami datang untuk minta bantuanmu. Tentu saja aku siap membantu anakku. Urusan apakah itu? Nandini lalu dengan singkat menceritakan betapa ketika dia masih memimpin pasukan menduduki lagak, di situ kemudian muncul seorang jenderal muda yang menyelinap dan menyamar, dan jenderal muda itu akhirnya telah berhasil mengalahkannya dalam perang. Ketika jenderal muda itu menyamar dan menyusup ke lagak, dia menjadi seorang pemburu muda dan dengan pandainya dia berhasil menjadi tamu kami karena dia pernah menyelamatkan nyawa Syoklan. Kemudian, mereka berdua, jenderal muda itu dan Syoklan, saling jatuh cinta. Bagus sekali. Anakku tentu pantas menjadi istri jenderal muda pendekar itu berkata sambil tertawa girang. Enak saja kau bicara. Tidak begitu mudah. Apa? Apakah sendiri tidak setuju? Karena jenderal itu adalah jenderal yang pernah menjadi musuhmu. Bukan begitu. Kekalahan itu membuat aku enggan pulang ke Nepal dan memang kami hendak mencarimu. Akan tetapi, engkau tidak tahu siapa jenderal itu. Siapa dia? Seorang jenderal muda, apa sih artinya? Tidak terlalu tinggi untuk puteriku, bahkan andai kata dia pangeran pun tidak akan terlalu tinggi. Engkau tidak tahu siapa dia. Jenderal muda itu bernama Kau Chin Leong, dan dia adalah putra dari Sinaga Sakti Gulun Pasir, cucu mendiang jenderal Kau Liang. Ah! Yang mengeluarkan suara itu adalah Bu Seng Kin, Gu Chui Bi dan juga Teng Cun Chiu karena mereka terkejut bukan main mendengar nama-nama yang sangat terkenal itu. Bahkan pendekar si Bu itu sendiri mengerutkan alisnya yang tebal, termangu-mangu. Lalu dia memandang kepada puterinya dengan penuh perhatian. Dipandang seperti itu, Soek Lan menundukkan mukanya. Pendekar itu menggeleng kepala dan menarik napas panjang berkali-kali. Pu Yeng Terima kasih telah menonton!